ada dua unit yang ini yang masuk baramnya gantengannya satu unit lagi ada di depan tanah kita akan pantau juga nih ya satu lagi temen kita karena mereka ada empat unit kawan-kawan yang tadi malam kita pantau disini CNS-nya ini karena hujan kawan-kawan jadi sesama kawan-kawan saya yang terlalu jempingnya dapat tenaga tidak ada artinya nih tanki juga sudah berasak-berasak ya banyak semakin parah bisa-bisa menyenangkan sekali macetnya ini sudah kawan-kawan kematian ini semua orang yang pulang dari pasar atau oke di sini akan dirame-ramekan menyaksikan kawan-kawan oke bisa jadi kena bisa mengenai rumah ini ini ban nggak berfungsi lagi nih kawan-kawan nggak bisa lagi mau ibu ini pemilik rumah masih ada tuh lah ya sedikit lagi nyaris-nyaris mengenai tiang rumah direntukan bersama Kades sama ini bikin berapi halo teman-teman disini kita masih berada di daerah partalakan ya dan disini kita pantau truk trailernya dari Eko dulu oh macetnya berapa panjang kawan-kawannya ini kejadian dari video sebelumnya truk trailer gandenganya banyak maksud paret ya dan barangnya nyangkut di jalan di aspal ini sudah macet panjang cek video sebelumnya kawan-kawannya kita pantau truk trailernya dari Eko dang ataupun Nabung dong Oh gunung tua kawan-kawannya ini sudah panjang kali macetnya truk besar nggak bisa lewat kalau mobil kecil ataupun kol diesel bisa lewat ya ini kita buat par kedua nya dan sampai nanti kalau bisa kita pantau proses evakuasi nya kawan-kawan ini sudah macet panjang total ini berbahaya sekali ya Hai nah disini banyak sekali Oh gloria yang mau ke ke arah danau Siais rame juga disini Tengki Pertamina yang sudah antrian panjang dari tadi malam semenjak kejadian truk trailer tersender dan masuk paret sama sekali tidak bisa bergerak ya harus dibantu itu tarik ataupun diangkat oleh alat berat di sini ada bus bintang utara ada Pertamina ini macet sekali panjang sekali kawan-kawan ke ada dua unit yang ini yang masuk beramnya gandenganya satu unit lagi ada di depan sana kita akan pantau juga nih ya truk trailer apa Pertamina trailernya semua antri lagi di sini di sini luar biasa di tikungan tikungan tajam jalan parsalakan kawan-kawan ya pasalakan jalan lintas padang sinipuan menuju batang toru nah ini dia truk trailernya yang jatuh beram gandenganya kawan-kawan nah kita akan pantau juga yang di depan sana ya lumayan jauh itu kita coba jadi nah aduk sadar naik sampai tata bereng nah disini sudah panjang sekali kawan-kawan ya ini teman-teman GBCS semua ataupun hapusan panggabian halaman Facebook GBCS ya kita mau lihat sampai dimana macetnya ini ya ini luar biasa dan disini ada juga di sup yang mengawasi jalan dan disini ya Oh udah ada eh kerennya ternyata disini kawan-kawan yang mau mengepakuasi sepertinya ya kita akan pantau juga ya proses evakuasi nya dan kita coba dulu lihat ini macetnya seberapa panjang dan kita akan coba lihat juga Oh truk trailer yang satu lagi Oh masuk paret gandengan nya dan bar gandengan itu Oh rusak ya mengalami kerusakan di bar gandengan ah tadi malam sudah kita pantau capek mulai bergeraknya tadi malam sekitar di jam 10 malam berangkat dari Godang Paluta Padanglawas Utara atau juga gunung tua kawan-kawan nih macet antrian nah tikungannya tikungannya tajam-tajam kawan-kawan aduh aduh sampai ke sini truk trailer ada loss bug muatan kontener ya Oke sampai disini macetnya ini ada miskin apa ini Jamial Hidayah ya kawan-kawan terpantau Oke kita lihat dulu satu unit lagi oke teman-teman ini dia satu lagi teman-teman karena mereka ada empat unit kawan-kawannya yang tadi malam kita pantau Oh ini dia Oh kok bisa lah sampai jatuh garam berhabis sekali ini bar sudah hancur kita pantau coba ini deh yo aduh berhabis semua ini dipas di tikungan ini ini teman kita sudah di atas kita coba lihat dulu keadaannya ya Oke teman-teman dan ini truk trailer kawan kita satu lagi sudah potong menggandengan dan ini akan dibantu digantikan kepala ataupun kabin gantikan kepala untuk menarik ini ya uh hancur bar nya kawan-kawan nih dan ini juga harus dibantu tarik ini harus dibantu tarik dengan alat berat ini ini udah udah uh uh kita coba lihat dari depannya yang tersender ke arah ini disini ada truk Pertamina ya ya hancur kali kerjaan kayak gini ini bisa tumbang ini kawan-kawan yang disana juga Oh tadi malam sudah dicoba ditarik-tarik bersama truk lain dibantu tarik sama truk lain ini truk gerobak ya hancur sekali ini hapes hapes kerjaan kita akan pantau semua ini proses evakuasi nya kawan-kawannya dan cek video sebelumnya juga di saat tadi malam kejadiannya pertama yang di sana yang pertama kita pantau mulai dari Nabundong kita pantau ini 4 unit ya oke dan disini cines-cines dari pekerja PLT Amarancar sudah datang melihat keadaan ya kawan-kawan kita akan coba gimana sih nanti akan dijadikan solusinya nih atau bagaimana nanti solusinya nih mereka buat ya saya harap semuanya baik-baik saja tidak ada kendala cina koreakan mereka atau cina-cina anak saya nggak tahu lah sepertinya mereka itu kurang paham bahasa Indonesia ya masih bahasa negara mereka oke teman-teman disini kita kembali lagi ke truk yang pertama ya sudah kita datang dari sana lagi dan disini sudah ada alat beratnya untuk mengevakuasi truk trailer ini ramai kali kawan-kawan yang mau ingin menyaksikannya ini ya kita pantau oke teman-teman ya disini cines-cines nya ataupun koreanya ya sedang melihat keadaan situasi gandengan yang terberam pertaminanya sama sekali tidak bisa bergerak ini teman-teman kita sopir pertaminah yang kasih jempol barusan ya mengalami macet kalau mobil kecil truk koldisil masih bisa ya lewat ini sudah pada antri untuk menyaksikan proses evakuasi ini yang pastinya ini bakal dramatis kawan-kawan ada polisi ada polisi ada disub sudah lengkap disini ini manajer dari disub yang pakai baju ini pakai sepatu putih ya gitu manajernya disub nah pertaminah sudah ancri macet total kawan-kawan ya semoga ini proses evakuasi nya berjalan lancar karena ada truk ini biar kita kosongkan kemarin ini akan segera dimulai proses evakuasi untuk menjauhkan truk-truk yang dekat dari gandengan ini agar tidak berbahaya sama kenraan lain apabila ada slip ya biar enggak menambah masalah ini dia yang pegang mic ini ya manajer atau apa asisten dinas perhubungan ya oke teman-teman disini truk muatan alat berat extapator yang akan mengevakuasi ini ya kita akan pantau kita akan pantau kita bisa lihat iya nah kan eh ini 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 yang ini itu dikasih jalan dulu agar tidak menghambat proses evakuasi ini kawan-kawannya dan disini sudah datang hujan lebat kawan-kawan Bagaimana ini proses evakuasinya semoga ini berjalan lancar ya Hai hujan semakin ras kawan-kawannya Hai di sana akan dimulai proses penurunan alat berat ekstapator oke teman-teman disini alat berat ekstapator akan turun dari dru ke pengangkut alat berat oke hai 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 setiap Ini karena hujan kawan-kawan jadi sesama besi tergelincir ya. Oke, telah turun dari truk. Main-main hujan ini kawan-kawan. Oke, disini alat berat eskapatori caci akan maju dan di tanah truknya akan putar balik menuju arah Padang Sedim pun kawan-kawannya. Agak sulit untuk putar balik untuk pengangkut alat berat tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari dinas perhubungan kawan-kawan ya. Biar hujan tetap ramai juga yang menyaksikan kawan-kawan. Luar biasa ini progresi Papuasia. Truk-truk udah pada macet antri di sana. Terima kasih telah menonton. 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 Hai anak-anak sekolah yang baru pulang sekolah ya ikutan antri di kemacetan ini semua orang yang pulang dari pasar atau juga dari kota ke sana menuju Padang Sidimpuan ya ke bawah ini menuju Padang Sidimpuan ke kota dan ini menuju Batang Toru kawan-kawannya Batang Toru atau jauh juga ke si bolgraf tuh aduh ini pengendara sepeda motor wajib dikasih jalan dulu semua agar tidak ini ya Oh sulit untuk cara proses evakuasinya ini ataupun bisa berbahaya sama pengendara-pengendara kendaraan sepeda motor ini kawan-kawan semoga ini semuanya berjalan lancar ya tidak ada kendala semoga ada jalan keluarnya bagaimana caranya untuk proses evakuasinya ini kawan-kawan oke teman-teman tadi sempat istirahat secenak ya karena menunggu alat berat satu lagi loader yang akan membantu menarik dari depan dan di depan sana ada loader itu membantu tarik dan disini akan dibantu angkat sedikit agar enggak terlalu cecah ban kiri yang disana sebelah kanan sana ke paret kita akan pantau Mari kita lihat disana ya loader yang membantu menarik ini ramai sekali yang akan menyaksikan ini dia kawan-kawannya loadernya yang akan membantu menarik sudah semakin panjang macetnya sudah berlapis-lapis jalan sudah dua jalur dan ini akan segera di evakuasi kembali setelah istirahat tadi menunggu loader ini datang oke di sini akan dirame-ramekan menyaksikan kawan-kawan jalan sudah dari ban caw-kawan dan ban sari kawan-kawan mancurannya jalan dan p If Oke Bisa jadi Bisa mengenai rumah ini Padat total Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Eksapator yang bergeser ya. Oke, dan disana truk trailernya mengalami ban terangkat. Ini ban gak berfungsi lagi nih kawan-kawan. Gak bisa lagi mutar ini. Kita pantau dari depannya. Ini sudah mau mengenai rumah. Ini kawan-kawan. Nyaris sedikit lagi mengenai rumah. Pas yang kubilangkan. Ini. Hancur juga rumahnya ini ya. Ini bakal mengenai semua ini. Ibu ini pemilik rumah. Yang ini ya. Kita pantau dari belakang sini. Ini kawan-kawan. Oke, disini akan sepertinya dibantu. Apa dong kawan-kawannya. Ini tiang rumah sudah. Thank you guys. Ini. 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 Kan ada kita bicarakan. Kita cari. Selusi. Pak Kares. Kenapa? Ini Pak Kares. Kita cari selusinya. Apa selusinya? Kalau dulu, kita bongkar dulu. Ini. Ini. Menjur. Di sini. Kita cari seluruh. Ini. 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 Menurut. Ini. 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 Ini sudah kenal atau gimana sih? Masih ada selah ya, sedikit lagi, nyaris mengenai tiang rumah, ini situasi berembuk, ini rumah teras dibuka atau bagaimana, dan disini akan dirembukkan Bersama Kades, sama masyarakat atau juga dari pihak disub dan juga PLTA ya Terima kasih telah menonton! 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 Atau kurang 15 menit Ini Sudah padat-padatan lagi nih Sudah panjang sekali Macetnya kawan-kawan Dari sini sumbat Dari lawan arah Disana juga sudah sumbat Jadi kita gak tau lagi Solusinya Biar bisa berjalan Pada gak sabaran semuanya Semua pengen cepat Semua memang pengen cepat Jadi ini Masih menunggu Alat berat untuk Menggunakan dua ekskapator Masih dalam perjalanan dari Si pirok menuju parsalakan Ini kawan-kawan Nah Susun rapat-rapat Dan dari sana juga Sudah macet Mari kita lihat Ini gak bakal bisa Berjalan Kalau tidak Ini ya Saling memahami Ini Sudah timbal balik padat Naban Ada yang Duk Duk